Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Berjumpa kembali dengan aku, Bang Lupi. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada di masa pandemi di era non-normal ini ya. Nah, untuk menghibur teman-teman semua, kali ini aku update kembali tentang game GTA San Andreas di server Jogja Gamers Realty Project. Nah, kali ini aku akan memberikan informasi terbaru dari update di game GTA San Andreas di server Jogja Gamers Realty Project kali ini. Nah, aku mohon maaf. Update kali ini aku sedikit telat untuk memberikan informasinya karena ada suatu hal. Dan aku harap masih tetap memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Nah, sebelum masuk ke kontennya, jangan lupa di-subscribe dulu ya guys, biar aku semakin semangat untuk membuat konten lagi dan mungkin akan membuat konten yang lebih variatif lagi. Oke, langsung aja kita ke kontennya. Let's go! Nah, kali ini kita sudah berada di kota Los Santos guys. Jadi kita membahas update terbaru kali ini sambil berkeliling kota Los Santos mengetari kota Los Santos ini. Langsung aja ke pembahasannya. Kita masuk ke update kali ini. Kalian seperti biasa bisa mengecek untuk update-nya itu ke slash changlog. Nah, langsung aja kita ke poin pertama. Oh ya, sebelum poin pertama ini. Jadi poinnya itu ada 5 poin. Nanti di akhir aku akan menjelaskan lagi ada 3 poin tambahan yang tidak dijelaskan di apa namanya changlog yang kalian lihat ini. Nah, langsung aja ke poin pertama yaitu untuk kategori add yaitu comment slash mp no shows all relevant properties for your character. Nah, maksud dari poin ini adalah pada comment slash mp kini sudah menampilkan properti yang relevan dengan karakter kalian. Artinya nggak hanya properti yang kalian miliki secara kalian beli tapi juga yang kalian sewa. Misalnya nih, kalian sewa rumah atau dari player lain. Nah, itu bakalan juga ditampilkan di info slash mp ini. Nah, terus kalau misalkan kalian nih kerja di bisnis atau misalnya kalian kerja di tempat donat di tempat orang tuh nah, itu juga bakalan ditampilkan di info slash mp ini. Jadi gitu. Jadi nggak cuma yang kalian beli tapi yang kalian sewa atau kalian bekerja di mana juga akan ditampilkan di slash mp ini. Nah, lanjut ke poin kedua kategorinya change yaitu change in maximum vehicle slot limit. Nah, maksud dari poin ini adalah limit slot dari kendaraan sudah diubah. Nah, kalau misalkan secara default player yang tidak memiliki tempat tinggal hanya bisa dapat 1 slot. Nah, kali ini player yang menyewa rumah sudah bisa mendapat slot tambahan jadi total 2 slot. Nah, sekarang itu kan kayak tadi aku bilang udah bisa sewa rumah. Nah, kalau misalkan kita sewa rumah slot kita udah ditambahin jadi 2 slot. Nah, untuk infonya aku jelasin nih untuk player biasa yang non-donatur dan juga yang donatur. Kalau untuk non-donatur nah, misalkan kalian nggak punya rumah kalian dapat 1 slot. Kalau misalkan kalian sewa tempat tinggal kalian dapat 2 slot. Kalau misalkan kalian punya tempat tinggal kalian dapat 3 slot. Nah, untuk donatur advance kalau misalkan kalian tidak punya tempat tinggal kalian dapat 2 slot. Kalau misalkan kalian tidak apa namanya kalau misalkan kalian sewa tempat tinggal kalian dapat 3 slot. Dan kalau misalkan kalian punya tempat tinggal kalian dapat 4 slot. Kemudian untuk donatur yang profesional dan juga lifetime kalau misalkan kalian nggak punya tempat tinggal kalian mendapatkan 3 slot kendaraan kalau misalkan kalian sewa tempat tinggal kalian mendapatkan 4 slot kendaraan dan kalau misalkan kalian memiliki tempat tinggal kalian mendapatkan 5 slot kendaraan nah itu udah jelas ya kalau misalkan gak tau juga masih bingung juga kalian bisa komen di bawah nanti aku jawab juga kemudian untuk poin ketiga yaitu kategori change juga yaitu increase option queue list to 15 from 10 jadi maksud dari poin ini adalah list pelelangan yang biasanya hanya 10 unit ditambahkan jadi 15 unit yang dilalangkan jadi semakin banyak properti yang dilalangkan setiap harinya jadi kalau misalkan biasanya itu cuma 10 unit nah kali ini jadi 15 unit jadi lebih banyak nah untuk infonya juga kalau misalkan lelang itu setiap jam 8 malam tiap hari guys oke lanjut aja ke poin keempat yaitu remove kategorinya yaitu property rentable apartment rooms nah ini dia yang udah lama ditunggu-tunggu kalau kalian nonton video-video aku sebelumnya yang tentang update dan juga tutorial address apartment kalian pasti udah bosan menanti dihapusnya apartemen nah kali ini apartemennya udah dihapus sekarang teman-teman dan kalau teman-teman yang masih punya apartemen dan belum sepanan brand nah gak bakal dapat refund lagi karena masa refund sudah selesai yaitu masa sebelum dihapus ini dan kalau misalkan kalian nanya gimana kondisi item di inventory dan kendaraan masuk dalam apartemen jawabannya adalah kalau misalkan kondisi item itu bakalan auto terhapus guys ikut dengan apartemennya dan kalau misalkan kendaraan yang masih ada di dalam apart yaitu yang di dalam garasi nah kalian masih tetap bisa ngambil dengan komen slash reload V ya toh lanjut ke poin terakhir yaitu poin kelima kategorinya remove yaitu temporarily remove neon modification from car nah jadi maksud dari poin ini adalah neon sudah dihapus dari modifikasi mobil kenapa dihapus? katanya bang Ian alias Ian Stain si alias Stain Metal yaitu Head Armin yang berarti yang punya JGRP neon ini bakalan diganti dengan neon yang baru jadi mari berharap agar lebih bagus lagi neon yang kedepan nah itu dia total poin update yang ada di Chenglock di update kali ini itu dia 5 poinnya sekarang kita masuk ke poin tambahan yaitu ada 3 poin yang pertama adalah sistem trunk di kendaraan telah di update beberapa bug telah di fix nah untuk sistem trunk ini aku juga sebelumnya gak nemu bug-bugnya jadi kalau misalkan teman-teman tahu bugnya apa kalian bisa komen di bawah aja jadi lanjut aja ke poin kedua yaitu mode shop harusnya lebih akurat saat memeriksa player nah ini juga aku gak terlalu paham ya jadi kalau misalkan teman-teman paham maksud dari poin kedua ini kalian bisa komen di bawah kemudian masuk ke poin terakhir yaitu sekarang sudah tidak bisa slash gift gun saat karakter brutal wounded jadi kalau misalkan terjadi perampokan dan misalnya perampok melihat kita membawa senjata gak bisa lagi kita-kita diambil jadi tujuannya itu untuk menghilangkan abuse apa namanya gift gun antar sesama robber gitu kalau katanya bangian ya biar jangan abuse jadi jangan banyak robber yang yang suka ti gitu lah pokoknya nah itu dia informasi dari update kali ini di check lock di GT 14.4 kalau teman-teman masih ada yang kurang paham bisa cek langsung ke forum JGRP udah aku share di apa namanya linknya di deskripsi atau bisa langsung komen aja di bawah jadi nanti kalau misalkan kalian tanya aku jawab dan kalau misalkan aku gak tau mungkin teman-teman lain bisa balas komennya di bawah nah kalau misalkan teman-teman juga mau mabar mau main baru atau mau tahu info-info update paling baru kalian bisa langsung aja ke website-nya JGRP di jobjagamers.org atau kalian bisa gabung ke discord aku biar kalian bisa tahu lebih cepat tentang update-updatenya jadi itu saja konten kita hari ini tentang update dari game GTA San Andreas di server JGRP serilatif wajah ini like video ini jika teman-teman suka share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat komen di kolom komentar apapun itu kalian bisa diskusi maupun request konten yang kalian ingin aku buat nanti dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya yang aku buat terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax